Germo asal Ukraina yang memasuk pelacur asing asal Uzbekistan dan Ukraina ditangkap petugas Polres Jakarta Selatan di apartemen Gateway, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kombes Hasan Malik, Kabak Kejahatan Internasional NCB Interpol Mabesporli, Senin 11 Februari mengatakan, Tersangka Nadia Dobos, 20 tahun, memasuk 9 wanita muda usia 18 hingga 20 tahun untuk bekerja sebagai pelacur di Jakarta dan sekitarnya. Nadia merupakan burunan DPU kepolisian Ukraina yang sudah disebarkan notisnya ke Interpol Mabesporli. Disebutkan Nadia Dobos terkait kasus human trafficking di Ukraina. Nadia Dobos melancarkan aksinya bersama kekasihnya Samir Usaid yang sudah diamankan terlebih dahulu. Berapa tarif pekerja sek komersial itu petugas masih akan menelusurinya. Sementara itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Wahyu Hadiningrat mengatakan, Dari tangan wanita cantik asal Ukraina yang ditangkep pada 2 Februari lalu, juga disita barang bukti 1 paket sabu seberat 0,25 gram. Menurut Kapolres, sebelumnya petugas mengamankan 4 pengedar lain yang terkait dengan Nadia Dobos dengan barang bukti 4 paket sabu seberat 1,50 gram. Dari Jakarta Selatan, Setyo Poskota TV melaporkan.